Karena rasa malas merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan bila tidak dibarangi dengan kemauan kuat dari dalam diri orang yang bersangkutan. Setidaknya ada 10 cara yang dapat kita lakukan untuk belajar mengatasi rasa malas. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini. Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sihat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada. Di video kali ini, kita akan membahas soal rasa malas. Malas merupakan salah satu sifat kita sebagai manusia. Kalau anda pernah merasa malas, itu manusiawi. Asal malasnya ini tidak menjadi kebiasaan. Karena rasa malas merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan bila tidak dibarangi dengan kemauan kuat dari dalam diri orang yang bersangkutan. Masalahnya, malas merupakan salah satu sifat yang dapat menghambat kesuksesan. Sehingga memang tidak salah bila dari sekarang kita belajar bagaimana mengatasi sifat malas kita sebagai manusia. Setidaknya ada 10 cara yang dapat kita lakukan untuk belajar mengatasi rasa malas. Apa saja? Yang pertama, tentu saja jangan menunda. Apapun itu, cobalah untuk dilakukan sekarang juga. Karena kebiasaan menunda hanya akan menjadikan beban anda semakin berat. Tugas atau hal sekecil apapun, baiknya dikerjakan sekarang. Bila anda sudah terbiasa untuk langsung mengerjakan sesuatu tanpa menunda lebih dulu, maka secara berangsur-angsur anda akan terhindar dari rasa malas. Yang kedua, membuatlah target sesuai kemampuan anda. Apa saja yang perlu dikerjakan atau diselesaikan dalam jangka waktu berapa lama. Dengan baik itu, anda akan berusaha untuk mencapai target tersebut. Jadi agar ada semangat dalam melakukan suatu hal. Yang ketiga, berolahragalah dan terapkan pola hidup sehat. Ada kalanya, rasa malas kita sebenarnya disebabkan kekurangan nutrisi dalam tubuh. Ketika tubuh kekurangan nutrisi, maka kita akan merasa lemas dan malas melakukan aktivitas apapun. Dengan demikian, maka cara paling tepat untuk mengatasi kemalesan ini adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dan berolahraga. Tujuannya agar tubuh kita selalu bugar dan bersemangat dalam menjalankan semua aktivitas dan pekerjaan. Cara keempat, buatlah daftar. Untuk melengkapi target yang sudah anda buat tadi. Tuliskan apa saja yang perlu anda lakukan. Mulai dari bangun tidur hingga sebelum tidur kembali. Dengan membuat daftar, anda akan berupaya untuk mengikuti daftar dan target yang ada. Agar semua aktivitas dalam daftar ini terlaksana semua. Cara kelima, memberikan hadiah untuk diri anda sendiri. Manakala target anda tercapai. Tidak perlu hadiah mewah, hadiah yang kecil saja sudah cukup. Cara keenam, tanamkan dalam diri anda sendiri bahwa anda bukanlah orang malas. Dan bahwa kemalesan hanya akan merusak kualitas anda sebagai manusia. Bila pemikiran ini sudah tertanam baik, maka tubuh kita akan secara otomatis memberikan perlawanan manakala pikiran malas tersebut muncul kembali. Cara ketujuh, hindari tempat tidur ataupun sofa. Jika memang bukan waktunya bagi anda untuk beristirahat. Karena kebiasaan berada di tempat tidur ini akan menjadikan anda terpenggap nikmatnya bermalas-malasan. Cara kedelapan, hindari melakukan kegiatan yang terlalu berat atau menyenangkan di pagi hari. Karena jika semua energi sudah kita habiskan di pagi hari, siangnya nanti tubuh sudah kesulitan bekerja secara maksimal. Cara kesembilan, buatlah jadwal harian. Bidanya dengan daftar, jadwal harian adalah catatan khusus mengenai apa yang perlu anda lakukan dalam hari tersebut secara spesifik. Kemudian cara kesepuluh, jangan lupa menerapkan pola hidup teratur. Pastikan segala sesuatu dalam hidup anda sudah diatur dengan baik. Jangan dibiasakan ada sesuatu yang berantakan. Karena keadaan yang berantakan hanya akan menjadikan kita semakin malas. Kurang lebihnya, itulah sepuluh cara yang dapat kita lakukan untuk membantu menghilangkan rasa malas. Sebisa mungkin kita terapkan dengan harapan agar kehidupan kita lebih produktif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.